Kalau zaman SPY, saya lebih melihat pembangunannya lebih ke arah untuk buang-buang uang, buang-buang anggaran. Sehingga jangan heran proyek-proyeknya lebih banyak yang mangkrak, kerjanya hanya setengah-setengah, tidak selesai. Halo sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya, Freddy Kako. Saat ini saya ingin mengajak sahabat Indonesia untuk kembali flashback ke belakang mengenai prestasi-prestasi yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Saya ingin membandingkan dua pemimpin negara, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Indonesia yang ke-7, Insinyur Haji Jokowi Dodo. Di masa kepemimpinan SPY, selama beliau berkuasa, jika kita bandingkan dengan 7 tahun Jokowi berkuasa, sangat jomplang sekali, sangat jauh sekali perbedaannya. Jokowi masih lebih unggul dari SPY. Jokowi yang dulu orang tidak yakin bahwa beliau bisa membuat bangsa ini jadi hebat, tetapi dia menunjukkan kinerjanya, dia menunjukkan kerjanya. Di masa kepemimpinan Presiden RI yang ke-6, SBY, masa kepemimpinannya banyak sekali masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah yang merugikan negara, yang merugikan rakyat Indonesia. Mulai dari kasus Bank Senturi, kasus Asabri, proyek jalan tol yang bangunnya hanya setengah-setengah, tidak bisa dilanjutkan lagi. Sangat berbeda jauh sekali dengan apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi Dodo. Baru 7 tahun dia memimpin, kita rakyat Indonesia sudah merasakan seperti beliau sudah memimpin 32 tahun. Jika Tuhan menghendaki, saya pribadi ingin Presiden Jokowi memimpin bangsa ini bisa lebih lama lagi. Karena memang kami rakyat Indonesia sangat merasakan dampaknya. Teristimewa bagi kami warga Nusa Tenggara Timur. Bahkan selama SBY berkuasa, Nusa Tenggara Timur tidak menjadi prioritas pembangunannya. Papua tidak menjadi prioritas pembangunannya. Sehingga kita tahu sendiri, era kepemimpinannya Presiden Jokowi, Nusa Tenggara Timur, Papua, atau wilayah Indonesia Timur pada umumnya, itu menjadi perhatian khusus. Karena memang tipikalnya Presiden Jokowi adalah bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Dia memikirkan bangsa Indonesia. Makanya jangan heran ketika banyak sekali masyarakat ingin Jokowi itu tiga periode. Karena memang pembangunannya itu benar-benar dirasakan oleh rakyat. Mulai dari jalan, bendungan, itu benar-benar dirasakan. Kalau zaman SBY, saya lebih melihat, saya berpandangan bahwa pembangunannya lebih ke arah untuk buang-buang uang, buang-buang anggaran. Sehingga jangan heran proyek-proyeknya lebih banyak yang mangkrak, kerjanya hanya setengah-setengah, tidak diselesai. Ya karena memang uangnya habis dimakan, uangnya habis dikorupsi. Coba ada yang bisa buktikan atau ada yang bisa tunjukkan selama Presiden Jokowi berkuasa, apakah ada proyek-proyek yang mangkrak? Saya pikir belum ada. Itu tidak akan ada. Karena Jokowi orangnya sangat baik, orangnya sangat jujur, tegas, sehingga apa yang dibuat benar-benar memikirkan rakyat. Sahabat Indonesia sampai di sini perjumpaan kita, tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis bahwa di tangan Jokowi, Indonesia akan semakin hebat. Indonesia akan semakin disegani oleh negara-negara lain. Salam sehat, NKRI harga mati. Selamat menikmati.